Kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Buya mau nanya Bagaimana hukum di suatu tempat yang telah ada musolahnya Tapi sekarang mau dibuat lagi sebelahnya Musolah yang baru Jarak antara musolah yang lama sama yang baru Mau dibuat cuma sekitar 6 atau 5 meter Buya Kan sayang orang yang telah mewakafkan tanahnya Buya Baik Semangat baik itu Penting perlu Itu kan sebetulnya kita khusnudon Jadi orang disitu semangatnya bagus Semangatnya tinggi untuk membuat tempat-tempat kebaikan Namanya musolah Buya Kami hanya perlu dengan semangatnya ini Satu caranya Baik Kemudian setelah itu Ingin membangun musolah dengan semangat baiknya Kita khusnudoni saja Cuma hendaknya Di dalam kita berbuat baik itu Hendaknya Memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti apa Kalau hanya sekedar membuat musolah-musolah saja Siapa yang sholat di dalamnya? Dan jangan sampai musolah dengan musolah itu hanya sebab untuk pertentangan Gara-gara gak senang ke musolah itu Saya buat sendiri Boleh ini kok jadi ngajak perang Nah alangkah indahnya Biar kumpul tokoh disitu Sondorkan keinginan Anda untuk membuat musolah Saya punya dana nih Dan ada lahan nih Saya membuat musolah baru bagaimana? Kalau tanya kepada kami Kami jawab Jangan bikin musolah baru Akan tetapi Musolah yang lama dihidupkan Dan sekarang kita membuat Untuk pendukung musolah yang lama Apa itu? Untuk membuat madrosah atau bagaimana? Ini yang penting Jadi fungsinya berbeda Tapi saling mendukung Madrosah untuk ngaji Ngajar sore hari Jangan bikin musolah lagi Atau diperbaiki yang ada 6 meter 6 meter itu seberapa sih? 6 meter segitu kan? Ya aneh kan? 6 meter Cuman jangan sampai ini Kara-kara permusuhan Pengen jadi Jangan-jangan rebutan Jadi imam terawah aja Usahin gak laku imam terawah Buat musolah sendiri imam terawah Yang makmum sih apa nanti? Jadi seperti tolong Saling cinta Kemudian musyawrah yang baik Tujuannya dijelaskan Tujuannya adalah untuk Bagaimana masyarakat itu baik Alangkah indahnya Ini musolah diperbaiki Lahan ini diwakafkan Oke Sekaligus untuk mendukung Program musolah Menurut saat ini Ngajar pikir Ngajar Quran Ngajar ini Indah seperti itu Bukan asal buat saja Kalau asal buat Gak berguna nanti pada akhirnya Dan mungkin jadi permusuhan juga Yang punya Yang musolah lama tersinggung Gak main bukan musolah yang baru lagi Sudah ada Gak enak semuanya Musawarah Tolong lebih perlu Untuk menjaga Ukwah di sebuah masyarakat Di kampung Ukwah itu penting Jangan main bangun Main bangun Anda bertanyakan Anda tanya dulu Anda belajar dulu Baru Anda membangun Kebutuhannya seperti apa Kemudian apa perasaan Dan kata orang yang ada di situ Jadi mempertimbangkan Tentang kepentingan masyarakat Kebutuhannya apa Kemudian pentingnya rasa Mereka itu Supaya tidak kita Buat kebaikan Ternyata malah menjadi Sebab kejahatan Dulu ada pada zaman Nabi Orang bangun masjid Kurang apa Tapi masjid Nabi suruh Ngancurin zaman Nabi Karena masjid itu dibuat Untuk membuat fitnah Masjidnya pendengki itu Masjid namanya Masjid diror Masjid tapi pendengki itu Untuk menjadi Pesaingan masjid Rasulullah Nabi mengatakan Hancurkan masjid itu Masjid diror Seperti itu ya